Satu hari pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tebo, selasa pagi 23 Mei, DPRD Tebo menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda serah terima jabatan dari Pejabat Bupati Agus Sunaryo ke Bupati dan Wakil Bupati Definitif Sukandar Sahlan. Dalam acara tersebut, DPRD Tebo mengundang seluruh korkopimda dan juga elemen masyarakat, mulai dari ormas LSM dan juga toko-toko masyarakat lainnya. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Sukandar Sahlan, Ketua DPRD Tebo Agus Rubianto berpesan agar segera merealisasikan janji politiknya yang disampaikan pada masa kampanye lalu. Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar nantinya dapat melaksanakan visi-misinya yang telah dicantumkan pada kampanye yang lalu. Agar dapat dibabarkan dan dapat diwujudkan untuk lima tahun yang datang. Sementara itu, Bupati Tebo Sukandar mengaku jika tidak memasang target kerja, hanya saja dalam waktu dekat dirinya akan melakukan evaluasi kinerja kepala OPD dengan berpatokan hasil BPK dalam waktu dekat ini. Selain melakukan sertijab Bupati dan Wakil Bupati, DPRD Tebo juga memfasilitasi sertijab Ibu PKK dan Dekranasda Tebo dari Ibu Penjabat Bupati ke Isteri Bupati Sukandar. Tidak pasang target 100 hari harus berkuat apa dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, BPK dalam waktu dekat ini kan hasilnya kita terima. Itu sebagai bahan saya untuk evaluasi kinerja SKPD. Karena kita tidak bisa mempertahankan OKPD atau kepala SKPD yang memiliki kinerja tidak bagus. Kemudian dalam... Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton!